Intro Baik pemirsa Saburaya TV kembali lagi di Saburaya Talk dan masih bersama ketiga narasumber kita yang masih berbincang dengan kita dan juga memberikan informasi untuk Anda yang ada di rumah dan tadi kita membahas terkait keterikatan dan juga kolaborasi termasuk dengan warga-warga ya Pak Wali ini sejauh mana peran dari warga sekitar untuk mengenang gulangan banjir sendiri dan sempat beberapa waktu lalu juga kita mendengar apa namanya warga untuk menormalisasi ini seperti apa dari pemerintah kota Metro itu seperti apa Pak? Ya yang membutuhkan lingkungan itu adalah masyarakat jadi yang harus sadar adalah masyarakat dari kita untuk kita ya Pak yang saya sampaikan ketika saya tanya tadi sudah saya sampaikan ketika kita gotong royong itu ada masyarakat yang menyampaikan sudah hampir lebih 10 tahun kita itu tidak diajak untuk bergotong royong artinya apa? edukasi juga kita yang mengajak maka saya bersama dengan Bapak Lura, Ibu Lura setiap waktu saya minta kegiatannya bersama masyarakat dan ini sudah mulai tumbuh mulai tumbuh jadi masyarakatlah yang menginginkan bahwa sebuah kotanya tempatnya itu menjadi bersih artinya ada masyarakat yang sudah sadar ada inisiasi dari masyarakat sendiri yang sudah sadar ya nah ini yang kita bilang tadi pemberdayaan jadi kalau masyarakat itu berdaya itu yang disebut berkelan berkelajutan saya minta itu tadi contoh-contoh masyarakat yang sudah betul-betul sadar tadi ya itu menjadi penggerak juga bersama komunitas kita ajak yuk kalau kita misalnya ada banjir yuk turun bersama yuk kita gotong royong walaupun malam gak apa-apa ayo kita lihat saya mengidentifikasi juga di daerah selatan itu anginnya keras sekali ada puting beliau itu sering daerah selatan namanya kejadiannya sering terjadi pada bahda isa perhatikan itu itu kejadian saya turun ke titik tersebut begitu pohon-pohon rubuh itu apa yang kita lihat itu betul tadi kepala bapak udah sampaikan bahwa curah hujan disini angin pun besar disini cukup tinggi ya pak ya maka kalau diri apa risiko bencana di inaris itu metro itu sebenarnya termasuk daerah bencana yang ringan gitu ya tetapi kalau pola hidupnya masyarakatnya ya kurang menyadari tentang kebersihan lingkungan juga pemerintah tidak konsentrasi pada titik penyelesaian permasalahan itu ya tidak akan baik maka saya mengajak semua tentunya mulailah kita bicara tentang lingkungan kalau kita tidak mulai bicara tentang lingkungan memperbaiki lingkungan sekarang saya khawatir ke depannya metro yang sejatinya genetiknya baik tempat kunian yang sangat nyaman itu menjadi tidak nyaman maka PR itu adalah PR kita bersama pemerintah dan bersama masyarakat baik Pak Will jadi bukan hanya PR dari pemerintah saja tapi dari masyarakat juga dan juga inisiasi dari pemerintah dan juga forkopimda yang ada di masing-masing kecamatan mungkin ya Pak jadi bisa di inisiasi yang tadi gotong royong harus digalakan kembali butuh resilensi juga ketangguhan ketangguhan baik kembali ke Pak Anang Pak Anang sejauh ini perlukah normalisasi anak sungai dengan menertibkan bangunan untuk menjadi aset Pemkot agar fungsi lahannya kembali seperti apa yang diharapkan baik terima kasih tadi sudah dibahas sebetulnya jadi salah satu aksi yang harus segera dilakukan karena memang kodrat begitu morfologi sungai juga walaupun vegetasinya bagus di metro ini sungai itu tapi ini hal yang apa namanya mutlak juga segera harus dilakukan karena juga mengganggu sistem drenase itu sendiri kalau memang normalisasi sungai ini tidak segera juga kita lakukan jadi memang untuk hal-hal yang tidak semestinya harus dikembalikan lagi fungsinya seperti itu ya Pak Anang ya ini persoalan perubahan morfologi sungai ini kan bertahun-tahun ini berubahnya dan juga mengganggu apa namanya kualitas air sungai itu juga sendiri sehingga air juga tidak bisa melakukan self purification gitu jadi maka juga akan menimbulkan dampak-dampak pencemaran juga dan ini salah satu kiat yang paling mendesak segera begitu juga harus memperbaiki struktur strukturnya sendiri bisa menambahkan maksud Pak Anang begitu ini persoalan ini adalah persoalan semua mulai dari balai besar kenapa saya sering berbicara mumpung topografi artinya lika-likunya itu masih baik tapi anatominya kalau kita berbicara anatomi sudah mengalami bibir daripada apa sungai itu sudah tidak ada lagi pada satu sisi kadang-kadang itu yang harus diwaspadai 15 tahun kita tidak mendapat perlakuan saya kira ini yang kita harus sonding betul-betul ke sana nah setelah kita bicara hilirnya tadi hulunya di titik-titik di apa pemukiman tadi diperbaiki semuanya sistem drenase 2 drenase 3 siring-siring di depan got-got rumah masyarakat itu harus dijaga kita perhatikan di depan got masyarakat itu sedimennya banyak sekali rumputnya banyak sampah banyak artinya kita kembalikan lagi pada kesadaran masyarakat nah kalau kita bicara 5 pilar STBM ini tidak lepas Pak Anang semuanya sanitasi total berbasis masyarakat itulah adanya di situ jadi sekali lagi kerusakan itu sudah tampak oleh kena bukan alamnya ulah manusianya jadi apa manusia itu perlu agility kecerdikan kemampuan dia untuk sama saya minta juga artinya di masa kita dimana kita diberi amanah ini kita bisa menanggulangi semaksimal mungkin maka tahapan awal bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini waktu pendek ini loh tidak ada lagi paling tidak banjir di titik-titik yang sudah teridentifikasi oke baik terima kasih Pak Walidan kita beralih ke Pak Robi yang ada di ujung Pak Robi dari PU TR sendiri adakah peran PU agar pihak mengelola tempat usaha karena kita lihatkan di metro sendiri luar biasa berkembangnya dari kuliner dan juga tempat usaha yang kita lihat bersama itu lumayan pesat ya Pak ya untuk metro sendiri ini kepentuan untuk garis padan sungai itu seperti apa agar memang tidak mengganggu aliran sungai sendiri itu seperti apa Pak di sini dinas PU TR kan juga fungsi tata ruang ada di dinas PU jadi kita ada namanya forum penataan ruang yang sebelumnya istilahnya TKPRD tim koordinasi penataan ruang daerah nah di forum penataan ruang ini saya sudah sampaikan juga ke teman-teman bahwa kita saat ini dan seterusnya kita bicara ke depan kita harus mesti tegas mesti tegas kita tegakkan aturan setiap pemohon atau pelaku usaha yang akan mengajukan PBG permohonan untuk persetujuan bangunan gedung itu kita pastikan tidak hanya secara di atas kertas jadi ketika mereka presentasi mereka mengajukan bangunan kita lihat bagaimana sistem drainasenya terus juga bagaimana terkait tentang borpel banjirnya kalau titik lokasi tersebut berada di garis sepadan sungai atau garis sepadan saluran itu sudah pasti sudah tidak kita rekomendasi tidak kita akan rekomendasikan itu yang saya tegaskan ke teman-teman tim teknis tata ruang seperti itu dan ini juga selain secara aturan kita tegakkan yang kita harus pastikan adalah pelaksanaan di lapangannya terkadang begini pak secara presentasi sudah oke set plan sudah kita bahas sudah ada skema drainase dan lain sebagainya kita rekomendasi untuk ke PTSP lalu PTSP terbit izin seperti itu nah memang setelah itu tugas dari PU selesai setelah itu pelaksanaan di lapangan kita kembali kepada camat dan lurah dan Pol PP untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan itu di lapangan sesuai tidak dengan rencana atau set plan seperti itu jadi bisa dilihat di lapangan dengan Forkopimda terkait iya dengan pihak-pihak terkait itu yang terkadang kita masih keterbatasan mudah-mudahan ke depannya lebih maksimal lagi dengan koordinasi dari Dinas PUTR dan juga Forkopimda serta masyarakat sendiri mungkin ini terakhir pak Anang dari Bapak dan sendiri ini kalau misalnya kita lihat banjir adalah masalah utamanya di kota metro ya apalagi dengan beberapa bulan ini curah hujan yang lumayan cukup tinggi ini ada program terdekat kah untuk penanggulangan banjir dan bisa disampaikan ke masyarakat mungkin untuk himbawan juga sebagai Forkopimda dan juga OPD di kota metro silahkan pak baik pulang dari kembali kepada apa itu sesungguhnya bencana bencana itu serangkaian peristiwa yang juga akan mengganggu manusia lingkungan kehidupan sosial dan lain sebagainya maka ada beberapa hal pemerintah kota metro mengambil langkah secara cepat yang pertama adalah menyusun scheme early warning sistemnya ini jelas kami juga sudah diperintahkan pak wali kota untuk segera bekerjasama dengan BMKG untuk apa upaya-upaya terkaitan deteksi dini banjir karena ini memang sampai dengan Januari ini curah hujannya terus semakin terus semakin tinggi ya pak ya yang kedua ini yang jangka pendek yang kita lakukan kita juga sudah melakukan koordinasi ataupun pengerahan sumber daya relawan ini persoalan komunikasi rupanya di metro ini relawan-relawan bencana itu banyak betul termasuk PMI mereka tumbuh apa namanya kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan yang ketiga ini penggiatan upaya gotong royong kembali lagi yang disampaikan pak wali ya gotong royong ini mudah gotong royong ini kan prinsip-prinsip empowering jadi bicaranya siapa yang diberdayakan dan siapa yang memberdayakan artinya ada proses mutualis simbiosis antara pemerintah dan masyarakat itu juga sendiri yang mungkin selama ini kalau melihat kondisi faktual rasanya kayak jarang ataupun gak pernah gotong royong gitu banyak semak banyak sedimen banyak ya nah ini penguatan kembali apa namanya kegiatan gotong royong gitu jangka pendek juga ini terkait dengan inventarisasi ketaatan tadi pak kardis PU sampaikan penataan ruang itu ketaatan terhadap GSB garis padan bangunan kemudian KDB koefisien dasar bangunan ini juga harus kita cek ini harus turun ke lapangan lagi nih pak kardis PU kemudian koefisien lahan bangunan ini juga harus di kuatkan kembali yang kelima dalam waktu dekat ada pemeliharaan rutin infrastruktur pengendali banjir termasuk tadi yang segera dilakukan upaya-upaya normalisasi ini yang jangka pendek pemerintah kota metro dan langsung memang diintruksikan pada pak wali kota segera itu lakukan karena kita ketahui program-program yang lain juga memang banyak ya untuk jangka panjang pak Anang ya lalu jangka panjang juga harus saya sampaikan ini terkait dengan penguatan engineering strukturnya gitu yang mulai dari memperkuat kapasitas bangunan itu sendiri kemudian perbaikan pengaturan normalisasi sistem sungai gitu normalisasi sungai tanggul sudetan voltway dan lain sebagainya ini yang jangka panjang yang juga mesti harus menjadi blueprintnya untuk penanganan banjir di kota metro mengingat topografi memang Allah sudah ciptakan metro ini topografinya itu cekungan metro lampung tengah itu kalau di provinsi lampung itu kalau kita mengilustrasikan kayak baskom itu ya metro itu yang tengah artinya kalau kita tidak punya apa namanya blueprint atau sistem pengendalian aliran air ini ya air aja seperti kehidupan air sendiri dia akan cari tempat di mana dia yang terendah terendah dan ada yang lebih penting lagi ketika jalan air itu dirusak manusia maka dia akan cari jalan yang lain dia masuk ke dapur-dapur akhirnya karena jalannya yang rusak karena ini adalah masyarakat sendiri yang harus menjadi peran penting dalam pengendalian banjir baik sebelum kita ke Pak Walikat Pak Robi dari PUTR ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat kota metro sendiri silahkan himbawan dan lain-lain programnya silahkan terima kasih di forum yang baik ini saya ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat seluruh masyarakat elemen masyarakat baik itu para masyarakat itu sendiri pelaku usaha dan lain sebagainya yang pertama untuk kita patuh dan tertib dengan aturan yang ada karena terkait tentang persetujuan bangunan dan gedung PBG itu sudah jelas aturan-aturan itu dipenuhi terkait dengan misalkan harus membangun sistem drainase itu dipenuhi juga perumahan yang dibangun juga dia juga membuat sistem drainase atau sistem pembuangan secara komunal itu juga harus dipenuhi lalu juga masyarakat ya secara pribadi tidak lagi tinggal ya mohon maaf ini kita harus agak jelas sampaikan saluran anak sungai saluran air itu bukan tempat hunian disitu artinya ya mohon maaf sadar diri bahwa untuk cari tempat yang lebih memadai seperti itu dan juga bagi masyarakat yang padat pemukiman kita sama-sama jaga drainase yang ada dari adanya sedimentasi dari sampah kotoran dan lain sebagainya itulah fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah mari kita jaga bersama-sama baik terima kasih Pak Robi dari PUTR jadi daerah aliran sungai bukanlah pemukiman dan juga bukan tempat pembuangan sampah sampah baik dan terakhir Pak Wali Kota Pak Wahdi silahkan mungkin ada himbawan untuk masyarakat biasanya kan ketemu di lapangan nih Pak mungkin dalam hal ini bisa memberikan himbawan dan juga ujangan kepada masyarakat Kota Metro sendiri silahkan Pak pertama kali tentu terima kasih kepada semua pihak dari Porkopimda ya legislatif dan tentu teman-teman di SQTIP yang saya lihat bekerja dengan sangat baik sekali samat lurah dan juga pamong-pamong berserta masyarakat bersahabat dengan alam itu penting sekali saya kira tadi disampaikan sudah yang kedua tentu taat asas aturan kepatutan kalau kita sudah lakukan ini semua saya kira kita bisa bersama yuk bergotong royong yuk tidak salah menyalahkan ini kota kita kota yang kita cintai yang mungkin kita lahir disini dan akan mati disini juga berikanlah yang terbaik sebagai amal jariah kalau di depan rumah itu siring-siring kita masih kotor ya sedimen atau membuang sampah malah disiring saya takut menjadi dosa jariah saya hanya mengingatkan itu saja tentu kepada masyarakat yang saya cintai tentunya nah itulah kewajiban kita saling mengingatkan terima kasih selama ini kita sudah berjuang bersama-sama terima kasih sekali lagi kepada semuanya Bapak Sekda asisten staf ahli kepala OPD camat lurah porkopimda ya teman-teman di DPRD masyarakat komunitas ada disitu yang bergerak banyak dari pramuka MDMC ya kemudian dari PMI semua yang gak bisa sebut satu persatu kita bersama membangun kota metro yang kita cintai baik terima kasih baik terima kasih Pak Wadi wali kota metro dan tentunya pemirsa Saburai TV tadi juga sudah disampaikan bahwa keterkaitan dari stakeholder dan juga forkopimda OPD dan juga tentunya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menanggulangi dan juga mencegah banjir di kota metro tadi mungkin sedikit saya kutip dari Pak Wali Kota jaga alam kita sedari dini untuk kita dari kita berikanlah yang terbaik untuk kota metro sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota Bapak Wahdi Pak Anang dari Bapak Da dan juga PUTR Pak Robi terima kasih informasinya untuk masyarakat kota metro khususnya dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Saburai Talk kita kembali lagi di Saburai Talk berikutnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih